Ada salah satu perempuan juga lagi happy banget, istri dari Ringgo Agus Rahman yaitu Sabay Morshek yang akhirnya dikarunai kehamilan pertamanya pasca menikah pada bulan Juni lalu. Oke, lalu bagaimana cerita dari Sabay mengingat usia kehamilannya yang menginjak usia 4 bulan dan berikut penuturannya. Sejak menikah pada bulan Juni lalu, istri Ringgo Agus Rahman, Sabay Morshek, akhirnya kini hamil dengan usia 4 bulan. Sabay mengaku di kehamilan pertamanya ini, ia tidak sedikitpun mengalami mual ataupun gejala-gejala yang pada umumnya dialami oleh wanita hamil, terlebih di usia kandungannya yang terbilang masih muda. Ya, hamil lagi masuk usia 4 bulan, kehamilan Alhamdulillah sehat-sehat aja, ngidam gak ada sama sekali sih. Terus juga enggak sih, santai, masih santai. Dulu pas masih awal-awal kehamilan ya kadang-kadang muntah, cuman gak yang tiap hari, gak yang ekstrim gitu. Enggak sih, cuman kadang-kadang aja. Kadang aku lupa kalau lagi hamil gitu, karena ya gak ngerasa ngidam gak, yang gimana-gimana enggak. Jadi santai sih, bisa dibilang santai hamilnya. Tidak hanya Sabay, Ringgo pun nampaknya juga terkesan santai dalam menghadapi kehamilan pertama sang istri. Namun meski begitu, Sabay juga cukup menyadari untuk mengurangi aktivitas yang dapat mengganggu kehamilannya. Keduanya pun kompat untuk selalu berkonsultasi dengan dokter, agar dapat tetap memantau kondisi janin yang ada di kandungannya. Kalau dibilang protektif, enggak juga sih, kita sama aja. Maksudnya ya, tetap biasain aja, enggak yang terlalu dibikin, oh jangan ini, jangan itu. Enggak, dokter juga bilang santai aja, seperti biasa aja. Jadi ya, enggak. Oh kalau kerjaan, iya. Jadi daripada risikan, capek, jadi ya lebih baik enggak dulu deh. Paling kalau misalnya pesawat gitu kan, kalau misalnya kita mau keluar kota atau gimana, konsultasi dulu sama dokter. Enaknya gimana, boleh enggak, atau gimana-gimana, itu aja. Kalau enggak sih, santai ya, cuman ngikutin saran dokter aja. Misalnya jangan terlalu capek, atau jangan makan yang ini, dia makan itu, udah, gitu aja. Lalu seperti apa antusiasma orang tua kalian mengenai berita membahagiakan ini? Orang tua sih enggak rewel ya, enggak ada yang jangan ini ya, jangan itu. Enggak, santai. Jadi ya, ya kita cuman, yaudah, apa kata dokter, kita ikutin aja. Karena itu yang menurut kita yang terbaik, dan kita juga ngerasainnya santai, yaudah. Kita doakan, semoga kehamilan Sabai selalu dalam keadaan sehat hingga hari persalinan tiba. Sub indo by broth3rmax